Anda kembali menyaksikan Muslim Update di AJO TV bersama saya, Utri Farzah. Dan kami sudah terhubung secara online dengan Ustaz Erik Yusuf yang akan memberikan tausiannya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. InsyaAllah semua kita, semoga kita semua baik-baik ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz kita langsung saja mulai informasi kita di segmen kedua ini dari informasi kriminal. Polisi membekuk dua pelaku pembunuh ibu dan anak di Aceh Timur Aceh. Kejinya usai dibunuh seorang tersangka juga memerkosa mayat korban. Dua pembunuh ibu dan anak ini digiring petugas ke Polres Aceh Timur. Keduanya ditembak kakinya karena berupaya kabur saat penangkapan. Residivis dan pelaku tindak pidana ringan memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin ini merupakan tetangga korban. Mereka dibekuk di Langkat Sumatera Utara. Keduanya menghabisi seorang ibu berusia 56 tahun dan anaknya berinisial NA yang masih remaja di rumahnya desa Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dengan kayu dan besi. Parahnya usai dibunuh seorang tersangka memerkosa mayat NA. Dalihnya pembunuhan berencana ini dilakukan karena korban tak mau membayar utang. Keberadaan si tersangka inisial MRS berada di wilayah Langkat Sumatera Utara. Kemudian tersangka ini kita ambil dari keterangan tersangka ini menyampaikan bahwasannya dia tidak sendirian melakukan tindakan pembunuhan ini. Jadi bersama rekanya saudara R. Atas perbuatan kejinya kini kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus kematian ibu dan putrinya ini diketahui warga pada hari Senin. Usai tiga hari tak terlihat keluar rumah, warga menemukan kedua jenazah berada di bawah kolong tempat tidur. Sementara usai diserahkan pihak keluarga, mayat ibu dan anak itu kini telah dimakamkan. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Timur Aceh. Astagfirullahaladzim, hanya karena tidak mau membayar hutang, pelaku nekat menghabisi nyawa dan memerkosa korban. Menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa besar, apalagi ditambah dengan aksi pemerkosaan mayat korban. Na'udzubillahiminzalik, Ya Allah. Ustaz, ini kan tadi kita sudah melihat di dunia kemungkinan kedua pelaku tersebut bisa saja mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi apa asap yang akan didapatkan di akhirat nanti? Ya, Na'udzubillahiminzalik ya, kita perhatikan betul ya, melihat kejadian ini, ini seakan-akan ini bukan manusia ya. Seakan-akan sudah betul-betul hewan pun tidak akan melakukan hal seperti ini. Ini memang keji sekali, mungkin sudah betul-betul dikuasai oleh setan ya, bagaimana nafsu, bagaimana segala sesuatu tindaknya. Nah, karena tentu balasan ini, ini membawa murka Allah, membunuh manusia, ya. Balim dengan membunuh manusia, itu saja sudah membawa namanya kisos yang boleh kemudian mendapatkan hukuman yang sama. Apalagi kemudian setelah itu melakukan tindak keji ya, pemerkosaan dan lain-lain ini betul-betul mengundang azab Allah. Artinya dia menantang, menantang azab Allah di dunia, walaupun di akhirat. Di akhirat nanti tidak akan ada yang lepas sedikitpun semua. Allah itu hakim yang seadil-adil. Karenanya, balasan dari Allah pun balasan yang tidak mungkin kita bisa mampu menahannya. Nah, ini Na'udzubillahiminzalik, ini sudah tidak terkira lagi balasan seperti apa, karena ini mengundang murka Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillahiminzalik. Terima kasih telah menonton!